Kita sudah sampai di kawasan top 100 Batu Haji. Kita sudah masuki waterpark top 100. Ini ada seorang... Ini apa yang bisa Pak sampaikan untuk pengunjung di top 100, waterpark top 100 ini Pak? Bagi masyarakat yang mau berliburan di kota Batam, silahkan datang ke waterpark top 100 Tembesi, Batam, Batu Haji. Wahanannya banyak. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Renov Channel yang berbahagia. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Amin ya Rabbul Alamin. Pagi ini, kita akan menuju ke waterpark top 100. Kita sudah sampai di kawasan top 100 Batu Haji. Kita akan menuju ke waterpark top 100. Sahabat Renov. Kita sudah sampai di depan gerbang masuk waterpark top 100 Batu Haji. Ya, kita sudah masuk ke waterpark top 100. Kita lihat permainan yang ada di bawah sana, di kolam renang. Pagi ini, menjelang siang. Banyak pengunjung di waterpark ini. Ya, mari kita turun ke bawah. Ke area kolam renang. Di depannya ini ada loket penyewaan pelampung. Selamat datang di waterpark. Inilah situasi di dalam waterpark top 100 Batu Haji. Di depan kami ini ada pelosotan. Dan di depan sana juga ada pelosotan. Dan ada juga air mancur yang keluar dari modut kura-kura. Dan di sini begitu mengasihkan sekali untuk anak-anak dibawa berenang di waterpark ini. Di dalam kolam renang ini ada disediakan air mancur yang indah. Dan di atas sana, di depan kami ini juga ada pelosotan untuk anak-anak meluncur dari atas sana. Oke, kolam renang. Dan lengkap permainan di dalam waterpark top 100 Batu Haji ini. Di depan kami ini ada air terjun. Buatan yang di bawahnya banyak pengunjung yang mandi. Dan sambil menikmati jatuhnya air dari air terjun ini dari atas. Semua pengunjung ini kita lihat menikmati sekali air yang jatuh dari atas menimpa tubuh mereka. Kita lihat ke sebelang sana, ke depan sana. Ini ada lagi pemainan pelosotan. Yang nampaknya kurang diminati oleh pengunjung. Ini si suasananya sepi di sini. Ini pelosotannya sangat tinggi. Mulai dari atas sana meluncur ke bawah. Berapa kali putaran. Dan akan sampai di ujung pelosotan ini. Tapi sepertinya enggak ada yang dimanfaatkan oleh pengunjung. Cuma ada pengunjung beberapa orang yang ada berenang pakai perahu karet ini. Area-nya cukup panjang sekali. Ya, karena situasi atau situasi di kawasan ini kita belum mengenal betul. Ini ada seorang petugas atau pegawai di tempat ini. Saya akan bertanya-tanya dengan bapak ini. Ini yang di depan kita ini apa namanya pak? Yang sepanjang depan ini? Ini namanya kolam arus. Ini sepanjang ini kolam arus namanya. Oh ini kolam arus ya pak ya? Dia terbagi tiga. Ada anak-anak di sana ada untuk khusus untuk berenang, bagian tanding. Iya. Ini kolam arus ya pak ya? Kolam arus. Kolam arus. Yang di atas sana pak kerajaannya pengunjungnya kurang sepi. Sepi belum dibuka nanti jam 1. Karena sepi nanti jam 1 dibuka. Oh jadi pagi ini belum dibuka yang tempat pelosotan. Itu namanya pelosotan ya pak ya? Pelosotan. Pelosotan. Biasanya kalau ramai jam 11. Oh tidak setiap saat dibuka ya pak ya? Kalau bisa ditemani saya ke depan sini pak. Kalau yang ini apa nih pak? Yang ini termasuk kolam arus juga ya pak ya? Ini termasuk kolam arus. Kolam bulat namanya pak ya? Ini kolam bulat namanya pak ya? Kalau yang itu pak yang air terjun itu? Ya itu air terjun. Buat apa itu? Buat hijit. Oh ya kolam. Artinya itu air terjun untuk kolam hijit itu ya pak? Itu ya kolam hijit. Wah ini bapak ini. Berarti bapak sudah lama bertugas di tempat ini lah? Baru setahun pak. Baru setahun? Baru setahun ini pak. Oh iya iya iya. Kalau yang sebelah sana juga ada kolam kecil itu untuk anak-anak ya pak ya? Untuk anak-anak pak. Untuk anak-anak dan juga ada kolam seberangnya. Itu kolam untuk dewasa. Yang untuk di atas itu apa nama permainannya pak? Itu ada yang embernya diisi... Ember tumpah. Namanya ember tumpah. Namanya ember tumpah. Itu untuk anak-anak di sana. Berarti di bawahnya itu kedalaman airnya cukup rendah juga ya pak ya? Enggak tinggi ya? Enggak dalam ya? Lutut lah. Lutut kita. Oh sehinggi lutut kita. Bagi yang mau berliburan datanglah ke sini. Waterpark Top 100 Tembesi Batam. Ini ya pak. Apa yang bisa pak sampaikan untuk pengunjung di... Top 100 Waterpark Top 100 ini pak? Bagi masyarakat yang mau berliburan... Bagi masyarakat yang mau berliburan di kota Batam... Silahkan datang ke Waterpark Top 100 Tembesi Batam Batu Haji. Wahanannya banyak. Mantap. Demikilah wawancara kami dengan bapak siapa pak? Nofrian. Pak Nofrian dari Padang ini pak ya? Padang, sebetulnya barat. Mantap pak. Semangat pak, berkonten. Iya pak. Iya pak. Dan yang di depan kami ini juga tidak begitu dalam. Kita digunakan untuk anak-anak berenang. Ini di atas sana ada kita lihat berupa ember yang menampung air sampai airnya penuh dan akan sumpah. Coba kita perhatikan. Ini airnya. Dalam penambak penampungan atau ember penampungan itu sampai penuh. Dan embernya sudah penuh dan sumpah ke bawah. Dan di pinggir kolam ini juga ada disediakan meja. Dan bangku untuk beristirahat. Kalau sudah capek, berenang, dan mau istirahat ada disediakan bangku tempat duduk di pinggir kolam ini. Dan di depan kami ini adalah kolam renang untuk orang dewasa. Dan kedalaman airnya cukup dalam. Sampai leher orang dewasa. Ini diperuntukkan untuk orang dewasa. Dan ini, yang samping kanan kami ini, kolam renang yang diperuntukkan untuk anak-anak. Dalamnya sekitar 50 sampai 60 cm saja. Kedalaman airnya. Suasana di water park batu wajinya. Terima kasih telah menonton! Di pinggir kolam ini juga ada fasilitas disediakan oleh water park top 100 ini. Ini ada tempat bersantai, tempat duduk. Dan juga kalau mau makan atau apa, tangan kotor. Juga ada disediakan di sini tempat cuci tangan. Dan juga kalau hari hujan atau panas. Juga di pinggir kolam renang ini juga disediakan tempat duduk. Yang ada atapnya. Ya, sangat menyenangkan. Bagi pengunjung yang datang ke tempat ini. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Ke tempat ini. Kita nyebrang ke sana. Kalau yang ini adalah kolam renang bermain untuk anak-anak. Ini juga ada pelosotan. Yang bisa anak-anak naik ke atas sana dan beruntur sampai ke kolam renang ini. Dan juga di area ini ada warung. Kalau beli snek atau makanan ringan bisa di warung yang ada di area kolam renang ini. Kita lihat lagi ke seberang sana. Coba kita kelilingi kolam arus ini. Suasananya cukup menyenangkan di area waterpark top 100 batuaji. Waterpark top 100 batuaji. Wahana permainan lengkap. Cukup menyenangkan untuk membawa keluarga dan anak-anak di hari libur. Bersantai di waterpark top 100 batuaji. Pengunjung kalau makin sore, makin siang, makin banyak. Kebetulan kami datangnya pagi menjelang siang. Terima kasih telah menonton! Demikianlah sahabat Renov yang berbahagia. Kita sudah melihat dan mengelilingi area waterpark batuaji. Waterpark top 100 batuaji. Sahabat Renov jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini supaya Renov Channel bisa menghadirkan konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.